Operasi Lilin akan digelar dalam rangka pengamanan Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Diprediksi akan terjadi pergerakan masyarakat sebanyak 107,63 juta orang dan 2,88 juta kendaraan yang keluar dari Jakarta. Guna mengamankan jalannya aktivitas dan mobilitas masyarakat, Polri bersama stakeholder terkait menyiapkan operasi Lilin 2023 selama 12 hari. Terhitung mulai dari 22 Desember 2023 sampai 2 Januari 2024. Total kekuatan sebanyak 129.923 personel gabungan dan sebanyak 2.451 posko terdiri dari posko pengamanan, posko pelayanan, dan posko terpadu. Dalam kelancaran mobilitas masyarakat diprediksi akan terjadi puncak arus mudik pada tanggal 22-23 Desember 2023 dan 29-30 Desember 2023. Serta arus balik pada 26-27 Desember 2023 dan 1-2 Januari 2024. Polri akan memperlakukan rekayasa lalu lintas dengan strategi baik kontraflow dan one-way sesuai dengan strategi trafik kanting yang sudah pernah dilaksanakan pada operasi ketupat 2023. Polri menjamin mobilitas dapat berjalan lancar. Tentunya Polri juga memiliki tugas untuk mengamankan umat Nasrani yang melaksanakan rangkaian ibadah perayaan Natal. Selain itu dalam peringatan malam pergantian tahun, masyarakat akan banyak melaksanakan aktivitas di tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan dan pusat hiburan. Untuk itu perlu pengamanan ekstra pada titik-titik kumpul masyarakat agar terwujud rasa aman masyarakat yang hendak merayakan Natal maupun malam pergantian tahun. Polri menghimbau pemudik agar melaporkan rumah yang ditinggalkan kepada kantor polisi terdekat sehingga nantinya dapat didatakan dan dilaksanakan patroli. Polri juga akan menyediakan fasilitas lokasi lahan parkir di kantor polisi bagi pemudik yang mau menitipkan kendaraannya. Kemudian menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tertib berlalu lintas dan juga menjaga keselamatan saat melaksanakan mudik dan perayaan Natal dan Tahun Baru. Terima kasih telah menonton!